Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KPK Untuk yang sama mengenai KPK Kita kan orang-orang yang juga mengerti hukum Saya mungkin saya juga sederhana Kalau kita mengerti sesuatu itu berdasarkan fakta Apalagi yang mengenai masalah Harga-harga naik semuanya Korupsi meraja lela Maksudnya banyak pejabat negara sekarang Yang ditangkap tangan oleh KPK Penyakit yang paling terwarni sekarang terjadi Negeri kita adalah korupsi Korupsi Bersatu Seluruh rakyat Indonesia Melawan mereka Yang tidak amanah Nasib kita tak akan Pernah berubah Jika bukan kita yang merubahnya Mereka tak berubah Memoduli akan nasib bangsa ini Mereka sibuk memperkaya diri Katanya mengabdi Nyatanya menggerogoti Mereka maling Kuang rakyat sendiri Kuang rakyat sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera buat kita semua TNI 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 Setelah TNI Alkau TNI Jualan TNI 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 Di pinggir jalan di ibu kota Jakarta Namanya Tahu Pedas Barokah Dengan gerobak sederhana sebagai tempat berjualan Lokasi Tahu Pedas Barokah tersebut Berada di kawasan Jalan Cepaka Putih Dekat Pasar Sumur Batu, Jakarta Pusat Dan fakta ini sangat menarik perhatian publik di dunia mana Bahkan di dunia nyata tentunya Nama perwira menengah TNI tersebut adalah Letkol Yudi Letkol Yudi selain sebagai perwira menengah TNI Projurit TNI, alat pertahanan Dan juga sebagai seorang ayah dan kepala keluarga Yang mengajarkan kita semua tentang bagaimana tanggung jawab keluarga Letkol Yudi walaupun sudah memiliki pangkat yang cukup tinggi Namun tetap hidup sederhana apa adanya Bahkan Letkol Yudi tidak pernah malu Selepas menjalankan tugasnya Sebagai prajurit TNI Harus berdagang Berjualan Tahu Goreng Pedas di pinggir jalan Letkol Yudi mengaku Sudah selama 8 tahun Menggeluti bidang usaha menjadi seorang pendagang Tahu Pedas tersebut Kegiatan ini sudah dimulainya Dari tahun 2012 Ternyata sudah lama ya Perlu kesebaran dan ketabahan menjelang Berarti sudah mulai dari pangkat mayat Sebagai mantan prajurit TNI Tentu saya sangat salut sekali Saya pribadi salut sekali Selama 8 tahun beliau sudah berjualan tahu di pinggir jalan Demi mencari rejeki tambahan yang halal dan barokah Untuk anak istrinya Untuk keluarganya Saya yakin butuh kehilasan tingkat tinggi Waktu kesebaran tingkat dewa dan ketabahan menjelang Dan selama 8 tahun Perwira menengah TNI ini tidak pernah merasa malu Karena ia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang aparat negara Sebagai seorang alat pertahanan sekaligus berjualan tahu pedas Demi mendapatkan rejeki halal untuk angkota keluarga tercintanya Dan dalam melaksanakan usahanya ini Nah kemudian aku sudah tenjung langsung Sebagai seorang penjual tahu pedas Dari awal merintis Yaitu tahun 2012 tadi Ia pun juga tidak Mengingatkan Untuk memperkerjakan orang lain Buna menjalankan Jualan Dan kemudian sama sekali Tidak dibantu oleh pegawai Dalam berjualan Ia meracik tahu pedasnya sendiri Mulai dari membuat adonan Hingga menggorengnya Nekoludi tak memiliki pegawai Karena menurutnya Dalam berjualan makanan harus terjun sendiri Ia melakini Pemilik bisnis harus merintisnya sendiri Sejak awal Nah ini yang paling saya suka dari Nekoludi Beliau mengatakan Malu itu kalau kita malik Saya setuju itu Malu itu kalau kita malik Saya sangat setuju dengan pernyataan Nekoludi ini Begitu sangat menginspirasi Nekoludi mengatakan Bahwa dirinya tidak pernah malu Meski harus menjadi seorang penjual tahu pedas Di pinggiran jalan Ia berkata Akan merasa malu Jika dirinya mencari reski Yang tidak halal Seperti Mencuri Atas sikapnya tersebut Banyak mendapatkan Ujian dari masyarakat Banyak mendapatkan komentar Yang sangat Bagus Dari para sahabat netizen Di beberapa media sosial Di beberapa media online Yang saya baca Ada yang mengaku Pernah membeli tahu Kedasnya Nekoludi Tapi mereka tidak menyadari Bahwa Yang berjualan tersebut Adalah seorang Perwira TNI Berpangkat Sudah cukup tinggi Berpangkat perwira menengah Lieutenant Colonel Mereka Melihat Nekoludi Sangat sederhan Dan ada juga Dan banyak juga Yang Mendoakan Untuk kesuksesan Nekoludi Baik itu dalam Dinas Di TNI Sebagai seorang Alat perkanan Juga Sebagai Pedagang Tahu pedas Dengan Niat Mencari Rezeki tambahan Yang halal Dan barokah Nekoludi pun Mengingatkan Kepada kita Untuk Bersebukah Karena beliau Melakukannya Karena Beliau ada Hak orang lain Di harta kita Dan sosok Nekoludi ini Patut Menjadi Contoh Patut Menjadi Suwito Ladang Bagi Kita Semua Rakyat Indonesia Dalam Mencari Rezeki Untuk Keluarga Kita Untuk Anak Istri Kita Untuk Masa Depan Kita Yang penting Halal 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 Dan Barokah Selama Cara Itu Baik Tidak Merugikan Orang Lain Tidak Perlu Malu Dengan Apa Yang Kita Lakukan Selalu Selalu Berikan Yang Terbaik Selalu Berikan Yang Terbaik Untuk Diri Kita Jangan Pernah Menyakiti Orang Lain Jangan Pernah Memakan Hak Orang Lain Dan Selalu Bersemangat Allah Selalu Bersama Kita Teman Mahal Kuasa Selalu Bersama Kita Yang Selalu Yakin Dengan Firman Firman Saya Sini Captain Indonesia Jangan Lupa Subscribe 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 Like And Comment Channel Saya Captain Indonesia Agar Saya Bisa Berbagi Inspirasi Dengan Saudara-saudara Sekalian Berbagi Ide Dan Gagasan Memberikan Masukan Dan Kritik Yang Membangun Untuk Kemajuan Negara Kita Indonesia Salam Indonesia Jaya Salam Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Bersatu Seluruh Rakyat Indonesia Melawan Mereka Yang Tidak Amanah Nasib Kita Tak Akan Pernah Berubang Jika Bukan Kita Sayang merubahnya Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini Mereka sibuk memperkaya diri Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti Mereka maling, uang rakyat sendiri Korupsi, korajan lain Korupsi, korupsi, korupsi